Saya mau lihat sekuat apa Nikita Mirzani di negara ini. Saya tahu siapa Rasman. Nanti kalau saya bongkar siapa Rasman, kalian akan kaget. Kalian akan kaget. Menantang dan melawan Mama Lemon, rupanya Rasman harus mendapatkan beberapa nasib sial, termasuk ini. Gelarnya diungkit dan diragukan karena ijasanya disinyalir palsu dan tidak terverifikasi. Karena udah banyak di Google tuh kalau Rasman beli ijasa. Mengketralulah lu Rasman ya. Lu udah jelek, lu jangan main tingkah Rasman. Tapi karena sampai dengan detik ini di PDDT tidak ada namanya, ya saya mohon maaf ya Pak. Saya melakukan tiga tuh berdasarkan data. Sampai dengan hari ini namanya tidak ada. Makanya saya meluarkan surat yang tertangga 22 Juli dan menyatakan bahwa beliau tidak ada di dalam pangkalan data pendidikan diri. Saya pegawai pemerintah, Pak. Betul, nggak mungkin. Sebenarnya, kepertus tidak bilang bahwa ijasa saya palsu. Benar. Mereka bilang tidak dapat diverifikasi. Ijasa tidak apa, intinya ilegal. Tidak ada kalau ilegal dan tidak, mungkin itu bukan urusan saya, urusan kepolisian. Meskipun banyak yang mengatakan bahwa ijasahnya palsu, namun Rasman yang bersetuju dengan Nikita Mirzani ini PDPOL. Sehingga dirinya tetap kekememasang berbagai ular di kantor advokatnya. Sampai-sampai ada yang demo. Yang kami laporkan adalah mengenai Rasman menggunakan ijasa. Sekarang saya boleh katakan palsu. Kenapa palsu? Karena sudah terkonfirmasi dari LLDT. Ibu Patra sudah menandatangani yang menerangkan bahwa ijasa Rasman palsu. Kalau untuk DT, saya yakin saya seribu persen bahwa dia memang tidak terdaftar di TTI bahwa dia memang beli ijasa. Intinya tidak banyak orang yang mau membeberkan hal seperti ini. Iya kan? Tapi secara sadar Bapak datang ke sini ngomong bicara lugas. Itu tersebut saya agak syok, kaget udah dengernya. Daftar kuliah di Ibnu Khaldunia Rasman tahun 2018 bayarnya dapat ijasahnya tertulis 2015. Artinya kita sudah melihat sangat bukan janggal lagi nih, janggal junggul, jenggal dan jombol. Iya kan? Kejanggalan demi kejanggalan banyak dikuat terkait ijasa Rasman Arif Nasution ini. Sampai pihak DT pun menjelaskan bahwa Rasman ijasahnya tidak terverifikasi alias palsu. Namun Rasman sendiri kekeh dan berargumen bahwa DT sendiri tidak bisa menyebutkan bahwa ijasahnya palsu tetapi hanya tidak terverifikasi tetapi tidak palsu. Dan atas kepercayaan dirinya dan muka tebelnya Rasman, ia di hari ini pun mengunggah betapa ia di beberapa komentar netizen istimewa dan hebat banget karena bisa menghadapi tekanan dari Nikita Mirzani dan juga sebelumnya beberapa pengacara lain seperti Hotman Arif Hutapea. Saya mau lihat sekuat apa Nikita Mirzani di negara ini. Saya mau lihat sehebat apa dia dalam pembela diri dan saya mau lihat yang katanya ada orang yang backup-backup dia. Kalau itu terjadi yang besar ini saya akan kejar atau saya akan ambil tindakan terhadap kau. HP lu bilang Hah? Lu bilang katanya NM kalau meleset saya sikat. Apaan lu mau sikat-sikat gue? Emang badan gue bedaki? Hah? Emang badan gue budugan? Kayak klien lu tuh si pandel warga miskin larat lu juga miskin Sosok-sokan monyikan gue lu gue gelindingin Ya pinternya Rasman berkira dan muntur balikan fakta. Seki demikian masih ada saja orang yang masih percaya pada Rasman Arif Nasution ini sebagai kuasa hukum termasuk orang yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani yakni Fadel Bajideh yang begitu percaya pada Rasman Arif Nasution ini padahal ditelisi dari berbagai statement yang ia lontarkan seperti diberhentikan dari Ketua Pemuda Pancasila yang ia hanya sampaikan bahwa ia hanya dinonaktifkan sementara bahasa-bahasa lunak dan tentunya membuat dia semakin kontroversial apalagi ia telah mengunggah bahwa banyak komentar netizen yang masih mengagumi cepat terjangnya yang tentunya dianggap ya dia begitu kuat dengan muka tebelnya dan juga kelihayannya untuk memutar balik karena fakta mereka lalu mengaitkan kasusnya dengan Hortman Paris Putravea yang telah ia laporkan ya dilaporkan tetapi sampai saat ini belum ada perkembangan kasus termasuk laporan ijasa palsunya yang sampai sekarang belum ada pembuktian dari pihak kepolisian tentu hal itu pun semakin menarik perhatian para netizen sekalian setelah ia berhadapan secara langsung ini kita Mirzani dengan Mama Lemon ia harus dihadapkan dengan berbagai kasusnya yang kemudian terkuat kembali namun bukan Rasman yang akan mudah menyerah dia tetap bersih keke untuk memutar balikan fakta apa saja dan itulah kehebatan yang dimiliki Rasman menurut Rasman memutar balikan fakta tetapi orang masih percaya pada dia termasuk saat diberhentikan dari ketua pemuda Pancasila wah apa enggak pusing sebenarnya ya Rasman ya pusing-pusing dikit cuma dia pinter juga menyembunyikan kepanikannya apalagi saat dilaporkan oleh Nikita Mirzani Rasman pun berusaha berlindung di bawah timnya dan keluarga Fadel Bajide maka tak heran memang sepak terjang Rasman Arif Nasyutian selama ini ketika dia kepepet maka ia bisa-bisa mundur sebagai pengacaranya dalam hal ini yakni pengacara Fadel Bajide kita lihat si pak terjangnya bagaimana setelah fakta-fakta tentang dirinya terutama ijasanya mengenai sosok Rasman yang memasang gelar berbagai gelar mulai dari dokter S.A.M.P wow pokoknya banyak banget gelar yang ia pakai tetapi S1-nya saja dia disinyalir membeli ijasa dan tidak teresifikasi didikti sehingga disebut bahwa ijasa Rasman Arif Nasyutian tersebut palsu adanya tentu hal yang cukup menarik dan akan mendapatkan banyak atensi dan perhatian dari para netizen bagaimana pengungkapan ijasa Rasman Arif Nasyutian ini apakah tetap akan dibiarkan sebagai sebuah lelucuan dan kelucuan di Indonesia ini dimana seorang advokat dengan ijasa palsu masih bisa lolos dan diakui oleh berani karena pihak dikhtihanya mengatakan tidak terverifikasi namun tidak berani menyatakan palsu bagaimana kalian bagaimana kalian jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuuan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye 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 Terima kasih.